Intro Bakal tau, karena lu gue kasih tau Oke, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa ya, klik subscribe, like, and comment, dan share ke teman-teman kalian semua Kali ini saya akan menjelaskan ya buat kalian semua Terutama buat yang ingin mencoba untuk live streaming Dengan menggunakan handphone dan laptop saja ya Tanpa menggunakan alat-alat yang lain yang bisa dibilang harganya itu udah lumayan mahal ya Jadi kita disini cukup menggunakan handphone dan laptop Jadi gimana caranya kita bermain game di handphone Cuma tampilan gamenya itu keluar di laptop Nah, jadi nanti kita juga bisa buat live streaming ya Entah itu buat di Facebook atau Youtube ya Jadi disini caranya tuh bisa dibilang Biayanya juga gak terlalu banyak ya Kita cuma butuh laptop dan koneksi wifi serta handphone ya Jadi disini saya ada handphone Satu handphone ini Kita harus connect ke dalam satu wifi ya Jadi laptop dan handphone yang saya akan pakai buat main game ini harus connect ke dalam satu wifi Nah disini saya pakai wifi rumah Kebetulan ada wifi rumah Jadi laptop dan handphone yang saya pakai buat main ini harus connect ke the wifi rumah ya Jadi satu ke wifi rumah ya Jangan-jangan terpisah Pertama-tama yang harus kalian lakukan tuh Dari laptopnya Kalian harus install Yang namanya aplikasi app mirror ini ya Apo mirror Ini kalian bisa download dari google Atau searching aja di google bisa Setelah di laptop kalian udah terinstall app mirror Ya, jadi seperti ini Ini kebetulan saya udah install ya Udah tinggal Menggunakannya saja Nah ini kalau bisa kalian Nyari aplikasinya ini Kalau bisa yang udah full ya Berhubung disini saya cuma buat tutorial Jadi cuma buat memberikan contoh aja Jadi disini kebetulan saya masih trial ya Jadi kita langsung continue aja Nah ini aplikasi app Apo mirrornya ya Jadi kalau udah di install Terus untuk berikutnya Dari laptop Dari handphone kalian pun Yang kalian bakal nanti buat main game itu Juga harus di install ya Apo mirrornya ya Nah ini kebetulan juga saya udah nginstall dari handphone Jadi kita tinggal klik aja Apo mirrornya Nah ini udah connect ya Nah ini udah connect ya Dari handphone juga udah connect ke wifi Sekarang kita tinggal scan dulu ya Kita scan barcode nya Jadi dari laptop ini kita scan barcode yang ada di aplikasi di laptopnya ya Ini caranya Ini caranya tinggal kita upload mirror Klik mirror Nah terus Klik yang QR code Nah dari sini kita scan ya Scan barcode yang aplikasi di laptopnya Kita klik mulai sekarang Nah dia sudah mulai connect ya Nah kita lihat ya tampilannya ya Sudah mulai connect ya Ini sesuai dengan handphone saya ya Jadi disini Sudah bisa main game Entah itu ngapain Di handphone Sudah bisa tampil di layar ya Seperti yang kalian lihat ya Sekarang kita coba Untuk Buka aplikasi game ya Nah disini saya akan coba Main mobile legend ya Kita klik Ini sudah tampil ya Kita tunggu sebentar Nah ini sudah Kita udah bisa ya Jadi kita tetap main di handphone Cuma tampilannya di laptop Nah ini kenapa begini Jadi Ini sebenarnya gunanya buat Kalau kita mau live streaming ya Entah itu live streamingnya Dari via facebook Atau via youtube Jadi kita Nggak perlu main pakai keyboard Kita tetap main di handphone Cuma kita bisa tampil di laptop Cuma kita bisa tampil di laptop Nah sekarang Gimana caranya untuk bisa ngerekam ya Ngerekam hasil permainan kita Atau kita mau buat live streaming ya Jadi disini kita menggunakan Satu aplikasi lagi ya Yang namanya tuh OBS Studio ya Ini aplikasi yang umum ya Yang banyak orang gunain Buat live streaming Jadi kita disini cukup Menggunakan aplikasi ini Nah kalian bisa juga download Di google Itu banyak kok yang Udah full versi gitu loh Jadi kita Nggak perlu beli-beli alat Untuk bisa live streaming gitu Karena ada beberapa alat tuh Yang harga sampai jutaan Untuk bisa live streaming Nah jadi kita disini Menggunakan OBS Studio Dari OBS Studio ini Udah ada fitur buat live streamingnya gitu loh Jadi kita Nggak perlu beli alat lagi Nah sekarang kita coba buka ya OBS Studio nya ya Saya akan memberi tau Gimana cara settingnya ya Nah ini jadi Handphone udah terkonek ke laptop Tampilan game juga sudah Keluar dari Di laptop Nah sekarang kita gimana caranya Ngonekin ke OBS Studio nya Gitu loh Jadi kita bakalan tonggolin Tampilan game ini Di dalam OBS Studio Nah ini Pertama ini Saya udah install ya OBS Studio nya ya Jadi untuk kalian yang belum Ada OBS Studio Kalian bisa download dulu Terus install Nah begitu udah selesai install Ini hasilnya seperti ini ya Jadi awalnya pertama kita Klik yang di source ya Yang di bagian sini ya Klik tanda plus nya ya Kita klik tanda plus nya Terus kita Pilih video Eh Windows Capture Device Ya Kita klik Terus OK Nah dari sini Kita tinggal pilih yang disininya Yang di bagian Windows nya Di bagian Windows kita klik Terus masuk ke Disini ada beberapa pilihan ya Nah untuk Kita kan disini mau nongolin Mau keluarin aplikasi game nya ya Aplikasi game yang ini ya Yang kita mau nongolin ya Jadi disini kita pilih Yang AP Mirror .exe AP Mirror Live Streamer Ya disini ada banyak juga ya Jadi cuman kita pilihnya yang live streamer Karena tujuannya kita emang Mau live streaming Mau coba live streaming ya Jadi kita coba konekin dulu kesini Nah ini udah nongol ya Di OBS Studio nya tuh udah nongol Untuk ininya Terus Kita klik OK Nah sekarang Kita bisa perbesar layarnya Biar jadi full screen Nah ini cukup segini Nah untuk Nongolin Tampilan kitanya sebagai player ya Atau kamera kitanya Ibaratnya kamera depan ya Jadi kita klik lagi tombol plus nya Kita bikin skin lagi Shorts lagi disini Terus kita masuk ke Video Capture Device Nah ini kita klik OK Nah ini udah keluar ya Tampilan kitanya ya Gambar kitanya ya Nah kalau misalnya buat kalian yang belum keluar Mungkin dari sininya nih Device di bagian sininya itu Jangan lupa diarahin ke USB webcam kita Jadi Ada beberapa laptop yang gak ada webcamnya Nah berhubung ini laptop saya ada webcamnya Jadi kita tinggal pilih Nah untuk kalian yang belum ada webcam Bawaan dari laptopnya itu Kalian bisa beli webcam eksternal ya Jadi ntar ketika udah kalian beli Terus kalian install webcam eksternalnya Kalian tinggal pilih device nya disini Untuk webcam kalian Nah ini saya bawa Pake webcam bawaan dari laptopnya ya Jadi kita klik USB UVVC webcam Terus langsung kita OK Nah dia akan keluar nih Nah ini Video Capture Device nya udah Kita tongolin ya Jadi ini Wajah kita kok ketiban gitu loh Ketiban sama tampilan game ya Jadi untuk nongol ini gimana Nah ini Ini kalian lihat ya Posisinya ya Windows Capture nya ini di bagian atas Sedangkan video Capture Device Yang kita add Setelahnya itu berada di posisi kedua Nah Makanya itu Tampilan webcam nya itu gak Gak terlihat Ketutup sama tampilan game Nah caranya gimana biar terlihat Kita geser ke atas Nah ketika Source yang video Capture Device nya udah di posisi atas Dia pasti nongol Pasti keluar disini tampilannya Nah sekarang kita tinggal Geser Biasanya sih Ya paling segini lah Kita kecilin Nah disini gak bakal terganggu ya Karena kita tetap mainnya dari handphone Nah ini jadi cukup tampilan segini aja Atau mau kalian lebarin Atau mau taruh di posisi sini Untuk wajah kalian ya Terserah Nah jadi setelah sudah connect semua Aplikasi Apo Mirror nya sudah terconnect ke OBS nya Kita bisa langsung start recording Di bagian sini ya Coba kita mulai start recording Nah dia udah mulai nge-save nih Jadi dia udah mulai melakukan Peng-save-an data dengan aktifasi yang ada di tampilan OBS studio nya ini ya Jadi kita save ini Tujuannya apa Ketika kita mau ngasih replay Replay permainan Atau replay percakapan Ke teman-teman Atau kemana Dan juga bisa untuk live streaming ya Cuman untuk Cara untuk live streaming nya Saya akan memberikan tutorial di video berikutnya ya Nah ini Ketika kalian mau Stop recording Atau sudah selesai gitu permainan nya Kalian tinggal klik stop aja Terus Dimana sih default Tempat nyimpen hasil save-an yang tadi kita record Nah Dari sini tuh kita Klik Default nya ini ya Jadi default ya Tanpa dirubah-rubah ya Ketika tanpa dirubah-rubah itu Dia default nya langsung masuk ke Video Jadi ke My Computer Terus disini ada video Nah inilah Cukup jelas ya Suaranya ya Gambarnya juga Kalau kita lihat Hasil rekaman nya tuh Dia gak patah-patah Gambarnya Jadi disini saya akan Coba memberikan Coba bermain ya Untuk membuktikan Kepada kalian Kalau hasil rekaman nya itu Gambarnya gak patah-patah Saya coba Start recording lagi ya Untuk membuktikan kepada kalian Kalau hasil rekaman nya Dari OB studio ini Gak bakal patah-patah Dan itu gak berpengaruh Dan itu gak berpengaruh ya Gak berpengaruh sama Laptop nya ya Atau dengan Handphone anda ya Itu gak ada pengaruhnya Jadi pengaruhnya itu Sebenernya berdasarkan sinyal Ketika sinyal anda bagus Dia gak bakal patah-patah Nah jadi ketika game nya ini Patah-patah Hasil rekaman nya pun Juga patah-patah Gitu kan Jadi itu semua pengaruh Dengan koneksi wifi anda ya Wifi kalian ya Kalau emang wifi kalian bagus Dia gak bakalan patah-patah Kecuali emang wifi anda Wifi kalian itu Rada-rada berat gitu ya Jadi In game nya aja Kalian pasti patah-patah Dan Begitu hasil rekaman nya Juga pasti patah-patah Nah jadi pengaruhnya itu Sebenernya di wifi nya Bukan di masalah laptop Kalian harus menggunakan laptop yang mahal Yang Yang udah Spek bagus Itu gak Gak perlu Jadi semua itu Pengaruhnya dari Wifi nya Ya Oke sekarang kita coba Oke ini udah Kita coba aja ya Kita udah Kita coba tonton lagi Video rekaman Kalian bisa lihat ya Ini Gambarnya pun Sesuai persis Tuh Gak ada istilah Nge-freeze Atau apa Jadi ini semua tergantung wifi Kebetulan wifi di rumah saya ini Emang Bisa dibilang Lumayan bagus lah ya 20 mbps Jadi koneksinya emang stabil Dia gak patah-patah Gak ada delay gitu loh Ketika kita nge-click Dia langsung Sesuai Ini hasil rekaman nya ya Jadi sama persis dengan Apa yang kita mainin Di handphone Oke Ini kalian udah bisa lihat Kita coba Ngerekam lagi Ini saya udah coba Bermain ya Kita coba Rekam lagi Kita lihat hasilnya Ini kalian bisa lihat ya Dari OBS studio nya ini aja Dia gak Gak patah-patah Gambarnya Oke Saya rasa cukup ya Kita coba lihat lagi Hasil rekaman nya Ketika in game In battle Nah Ini hasil rekaman nya ya Hasil yang udah tadi Kalian record ya Kita lihat gambarnya Gak ada patah-patah Sama sekali ya Kita lihat ukuran file nya Durasi nya masih sebentar ya Tadi saya nge-record Jadi gak terlalu besar Dan saya Saya juga pernah Nge-record Game Durasi permainan saya itu Kurang lebih Satu jam lebih ya Satu jam lebih itu Ukuran file nya ini Juga gak terlalu besar File hasil nge-save ya Jadi ketika kalian Sudah setiap record Kalian mau coba upload Ke youtube Atau ke Media sosial kalian Untuk Untuk promosi Ke teman-teman Itu juga gak terlalu Makan memori Jadi dia Hasil record nya ini Gak gede Gitu loh Jadi saya recommended Banget lah Untuk menggunakan Untuk buat kalian Yang live streaming Atau mencoba merekam Menggunakan Aplikasi ini ya Jadi dua aplikasi nya Yang kita pake ya Pertama AP mirror nya Disini Terus yang keduanya OBS studio Jadi dari OBS studio ini Kita juga bisa Live streaming langsung Ke facebook Atau youtube Jadi sekian video dari saya Buat kalian yang ingin bertanya-tanya Yang masih belum bisa Gimana cara connect nya Kalian bisa komen Di kolom komentar saya ya Saya akan coba memberikan Penjelasan yang lebih detail Dan saya rasa ini juga penjelasan saya Juga udah detail sekali ya Terus untuk masalah setting Dari OBS studio nya Disini saya gak Gak akan memberikan Penjelasan ke arah situ ya Jadi kalian bisa Cari-cari sendiri Ini sih disini banyak settingan-settingannya ya Jadi kalian bisa cari-cari sendiri Disini saya cuma memberikan Bagaimana caranya Kalian tuh bisa connect Gitu kan Bisa terhubung Oke sekian dan terima kasih Sampai berjumpa di video berikutnya Terima kasih